Polres Batanghari mengamankan 4 pucuk senjata api rakitan pada Kamis 10 Oktober 2024. 4 senjata api rakitan tersebut diperoleh tim Polres Batanghari dalam operasi pemburuan pelaku pembunuhan Berinisial H di Desa Padang Kelapu, Kecamatan Baru Sepuluh, Kabupaten Batanghari. Pada Jumat 10 Oktober 2024, Polres Batanghari menggelar press release berkara pegamanan 4 pucuk senjata api rakitan yang berhasil diamankan tim Polres Batanghari di Desa Padang Kelapu. 4 pucuk senjata api tersebut diamankan oleh tim Polres Batanghari dalam operasi pemburuan pelaku pembunuhan berinisial H yang terjadi beberapa waktu silam. Kapolres Batanghari, AKBP Singgi Hermawan menjelaskan dalam proses pemburuan yang berlangsung pihaknya sumpat mengalami serakan tembakan yang dilakukan oleh tersangka H bersama kelompoknya beranggotakan 3 orang berinisial S, B, dan F yang kemudian melarikan diri. Lebih lanjut, AKBP Singgi Hermawan menjelaskan pihaknya melakukan penyisiran di Desa Padang Kelapu penuju SP-4 Desa Taping Tinggi dan menemukan suatu pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 3 butir amunisi di rumah seorang berinisial R yang selanjutnya dilakukan pengamanan menuju Mako Polres Batanghari. Pertama kemarin malam tim dari Polres dan Polsek Polres Bulu mendapatkan informasi bahwasannya pelaku ada di sekitar rumahnya. Dilakukan pengintaian oleh tim yang akan menangkap pada saat akan dilakukan penangkapan ternyata saudara Erol ini melakukan pelawanan yaitu dengan menembakkan senjata rakitan ke arah petugas sebanyak pulau lebih empat kali. Dibalas oleh Angkota tetapi tidak ada yang kenang. Jadi malam itu sekitar jam 1, Kamis kini hari, jam 1.30 atau setengah dua malam pada saat akan dilakukan penyirgatan saudara Erol dan teman-temannya melakukan pelawanan. Setelah itu paginya kami dari Polres, tim Polres datang untuk melakukan penyisiran, mengejar pelawanan saudara Erol dan pelawannya. Saat kita lakukan olah TKP, cek di tempat saudara Erol akan ditangkap, ditemukanlah berapa puncul senjata rakitan. Ada tiga penyisiran gerakitan, dan salah satunya ada di rumah milik Surahil. Di situ juga ditemukan bong-bong bekas sabu atau pirek. Dari situ kami dapat informasi bahwasannya ada base camp atau tempat orang pengendaraan proba yang ada di desa tersebut. Akhirnya kami lakukan upaya pengelidahan juga di sana, tidak ditemukan sabu ataupun narkoba, tetapi ditemukan juga satu senjata api rakitan, beserta amunisi tiga tim. Dalam hal ini, pelaku atau pemilik senjata api rakitan tersebut dikenakan Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup. Muhammad Aryudah, Jik TV, Melaporkan.